Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Frasetya Fadi Aditya Yang selama 30 minit ke depan akan menemani Anda Dengan cerita-cerita menarik di sepak bola Hanya di propaganda program sepak bola untuk Anda Nah hari ini saya sudah kedatangan tamu Bung Aun Halo Apa kabar Bung Aun? Alhamdulillah baik Adit Bung Aun ini merupakan seorang jurnalis sepak bola ya Dan sekarang juga mengajar di berbagai perguruan tinggi di Bandung Juga lulusan S2 kajian Eropa dari UI ya Iya betul-betul Tapi anehnya dia sekarang fokusnya justru ke sepak bola Asia Dan ini pas banget buat episode kali ini Yang akan membahas soal Liga Indonesia 2019 Nah Liga Indonesia 2019 kan sudah berakhir ya Un Dengan Bali United keluar sebagai juara Tapi lagi-lagi ya Liga Indonesia tahun ini tuh sama kayak tahun-tahun sebelumnya sih sebenarnya Banyak inkonsistensi gitu Kayak kita tau kan Persija gitu Sempat tadi zona degradasi Terus kayak Persib juga turun drastis gitu Apa sih Un hal yang menyebabkan seperti itu? Yang masalah utama kalau di sepak bola Indonesia kenapa ada konsistensi ya Kalau saya sih Merasa mau gak mau menyual target juga gitu Adit Karena Dengan target yang jelas Tim juga tentu kan punya patokan Mau mengerja apa Bermain seperti apa Mengejar pertandingan yang mana aja gitu Karena ketika tidak ada target yang benar-benar terperinci dan detail Dan jelas juga Jadinya mereka juga kan bingung Maksudnya bingung itu dalam artian Ada kesan yaudah asal main aja gitu Main dari pertandingan ke pertandingan lagi Maksudnya Karena kadang kan musim itu maraton ya Kita gak bisa maksain setiap pertandingan harus menang gitu Sementara yang bikin jadi masalah itu Jadi kadang ada tim yang kehabisan bensin Karena maksa terus-harus menang Tapi di sisi lain ada tim yang juga kemudian Sempat bagus Lalu turun Itu juga salah satunya Kalau menurut saya pribadi karena target Maksudnya target yang mau dicapai oleh klub ya Dalam kompetisi Itu yang kemudian juga berimpak Berimpak banyak ke banyak hal Yang dialami oleh klub gitu Berarti ini juga seperti menunjukkan Kalau kayaknya profesionalitas klub kita Kayaknya agak kurang juga ya Kalau misalnya menentukan target aja Masih belum pas gitu Ya betul Maksudnya ada beberapa klub yang Apa ya Masih ngawang lah istilahnya bikin target Bahkan mau gak mau Mereka itu company Kebanyakan perusahaan Anggaplah sebanyak Seharusnya company Seharusnya perusahaan kan menentukan Keuntungannya berapa Nah karena perusahaan Yang bergerak di bidang sepak bola Mereka juga harus menentukan sebenarnya Tahun ini berapa Tahun ini posisi berapa Targetnya apa Bahkan kalau mau detail banget Ya diitung aja Tahun ini goalnya mau berapa Menangnya berapa Kalau misalnya mau detail sekali ya Nah tapi kan masalahnya Sepertinya klub di Indonesia Belum sampai sana Masih banyak banget yang kelise lah Lebih baik dari musim kemarin Tapi gak disebutin Lebih baiknya apanya gitu Atau gak Mau berusaha jadi yang terbaik Itu kan kelise ya Gak ada patokannya gitu Dan itu tuh sesuatu yang gak bagus Karena mau gak mau ketika berkompetisi Ketika menjalankan sebuah perusahaan Harusnya bikin sesuatu target yang Tercapai dan juga terhitung Kalau bikin target jadi yang terbaik Ya susah lah Itu kan kayak bilang cita-cita Cita-cita kamu apa jadi orang sukses Sukses itu apa gitu Jadi kan ada juga misalkan kayak Targetnya juara Tapi dia Tapi manajemen gak ngasih Buat beli pemain Bagus gitu kan Ada tim juga yang kayak gitu kan Targetnya juara Tapi Pemain Pemain-pemainnya yang dibeli gak Gak sesuai dengan Beli pemain dari tim yang degradasi Misalnya Ya itu juga contohnya Namun Tadi kan kita ambil contohnya Kayak Tira Cabo nih Jawa musim kan kayak kuat banget ya Tapi kenapa sih Sekarang tuh justru malah turun gitu Karena itu yang tadi saya bilang Soal target Seingat saya Tira Cabo tuh Gak bikin target Tau musimnya apa Tapi ternyata ketika Rahmat Darmawan dengan Mana hati dan kawan-kawan Bisa main bagus 13 pertandingan Gak terkalahkan kan Mereka Yang saya lihat Salahnya mungkin Gak bikin target disitu Justru gak Gak bikin target Maksudnya yaudah Jalain aja dulu Itu yang jadi sering masalah Di bawah Indonesia tuh Karena ada kata-kata itu Jalanin aja dulu Akhirnya kan Karena gak ada Target yang terpasang Ya pemain juga bingung Apa maksudnya Akhirnya konsistensi mereka Juga hilang Karena keberadaan target Ini yang saya selalu Saya apa ya Ngomong sampai berbusa Soal target ini Sebenernya buat megang pemain juga Jadi mereka tahu Mereka tuh harus segitu gitu Di posisi itu Sementara ketika targetnya gak jelas Akhirnya jadi kejadian Kayak tirakabu ini Mereka kan gak ada target awalnya Tapi tiba-tiba 13 pertandingan Gak terkalahkan Bahkan bisa gak Bisa bikin Bayangkara Kesusahan di kandangnya Bayangkara sendiri Itu kan akhirnya yang jadi masalah Buat Apa ya Masalah buat Tidakabunya ini Jadinya sayang Makan posisinya Melorotnya jauh banget Jauh banget sih Stefano Nah itu juga Tadi yang saya bilang soal target Itu tuh ngaruh kemudian ke Rekrutmen Nah rekrutmen juga Ini sering masalah di bola Indonesia Yang tadi kata Adit bilang Mau juara tapi beli pemainnya gak jelas gitu Beli pemain dari degradasi Ini yang dialami oleh Persija Persija ini Posisinya statusnya tim juara Tapi Ngontrak pelatih pertama Ya maaf ya Sekelas Ivan Kolev yang udah habis gitu Yang udah masa Ya Ivan Kolev tuh bagus 10 tahun yang lalu 14 tahun yang lalu Ya 15 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu Sementara yang dikontrak Ivan Kolev Ngegantiin teko yang bawa mereka juara Itu tuh kan gak banget Sementara buat pemain-pemain juga Kan gak jelas juga tuh Si Jahongir Terus juga Neguete Padahal mereka sebelumnya punya Pemain kayak Renan Silva Terus juga Jaime yang ke Madura gitu Buat ngeganti Jaime sama Renan tuh Bukan pemain yang sama gitu Itu yang bikin Marco Simi Kalau bisa dilihat Kesulitan sebenarnya Ketika sekarang dia jatuh Sekarang aja saya kaget Maksudnya Dengan situasi Persija yang kayak gitu Dia bisa tetap cetak Kalau banyak Tandanya ya berarti Emang Marco Simi Pemain yang bagus Persija tuh kan masalahnya itu ya Ketika mereka banyak pemain yang pindah Banyak pemain yang tua juga Kayak Ismet Bep 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 Tony Sucipto Maksudnya malah Maksudnya malah Ngeganti pemain yang Maksudnya malah mendatangkan pemain yang juga kualitasnya gak bagus-bagus amat Dari Apa ya Rekrutan Persija Musimin itu buat saya pribadi cuma Hero Susanna yang bagus Hero Susanna Sisanya Kayak Apa ya Posisi belakang kan Riskan banget ya Pemain asing ganti dua kali Bruno, Negwete Terus diganti Stephen Pauli Terus diganti lagi Karena yang jadi masalah Ya itu Persija tuh lini belakangnya tuh Sebenernya gak sebagus lini depan mereka Cuman mereka kemudian ngegantinya Dengan pemain yang gak sesuai Ketika Ryuji Otomo balik Kemudian emang Membantu lah Lumayan membantu Tapi ketika Tony Sucipto datang Ya mohon maaf Di Persibnya pun kan udah habis ya Di Persija Disuruh main back tengah gitu Lawan tim-tim Lain yang penyerangnya juga gila-gilaan ya Jadi Kasian Sebenernya Oke Tahan dulu Karena setelah paruah berikut ini Kami akan kembali Tetap di propaganda Program Sepak Belah Untuk Anda